Intro Ada banyak jenis makanan yang mendapat julukan sebagai makanan termahal di dunia. Salah satu dalam daftar menu tersebut pasti ada daging paha babi dari Spanyol yang dikenal dengan nama Haman Iberico. Selain harganya, apa yang membuat daging paha satu ini menjadi istimewa? Bagi penikmat daging babi, daging ini dikenal memiliki rasa yang lezat. Kelezatan rasa Haman Iberico diperoleh dari berbagai faktor. Salah satunya karena babi diberi pakan biji gandum dan biji pohon ek. Setidaknya hal inilah yang dipercaya membuat rasa daging babi jadi lebih lezat. Namun proses peternakannya masih sangat tradisional dan alami. Sehingga membuat keterbatasan persediaan. Dan lamanya proses penyajian membuat daging ini dibanderol dengan harga yang mahal. Satu potong bagian paha Haman Iberico dengan berat 5,8 hingga 7,7 kg dibanderol dengan harga 1.400 dolar atau setara 21 juta. Lalu bagaimana proses peternakan dan pengawetan daging ini? Pada video kali ini rekayasa teknologi akan membahasnya untuk Anda. Haman Iberico Bahan Iberico merupakan sejenis ham khas Spanyol yang disajikan dengan diiris tipis atau dipotong dadu. Bahan baku daging berasal dari jenis ras babi hitam Iberia. Haman Iberico telah terkenal sejak zaman kekaisaran Romawi. Pada zaman dahulu, bahan baku daging diambil dari apa yang disediakan oleh alam. Diawetkan dengan garam laut. Yang kemudian dikeringkan dengan digantung di area pegunungan dengan memanfaatkan angin segar pegunungan. Kunci utama pembuatan produk ini ada pada garam, kondisi iklim, dan waktu pengeringan. Sehingga kombinasi ini menghasilkan pemandangan paha babi gantung di tempat penyimpanan seperti ini. Babi hitam Iberia adalah jenis babi asli dominan di semenanjung Iberia. Ini adalah jenis babi pengembalaan terakhir di Eropa. Yang membuatnya menjadi jenis yang berbeda dan unik karena cara mereka diternak pada ekosistem khusus dehesa yang terdiri dari pohon X-home dan X-gabus disertai dengan padang rumput. Ekosistem ini membiarkan babi-babi ini dapat berkeliaran dengan bebas untuk mencari buah yang disediakan oleh BGX. Langkah pertama dalam proses petanakan Haman Iberico adalah memastikan petanakan mendapatkan babi dengan keturunan murni baik dari indukan jantan dan indukan betina dari babi Iberia. Sehingga untuk mendapatkan bibitnya, petanak memiliki devisi pembibitannya sendiri untuk mempertahankan kemurniannya. Setelah itu, elemen penting lainnya adalah makanan dari pohon X dan rumput dari Andalusia Ekstremadura. Selanjutnya, poin penting lainnya adalah metode ternak yang menggabungkan dengan cara kandang dan gembala di alam bebas. Pemilihan induk babi betina untuk fase awal reproduksi biasanya babi yang berumur 10 bulan. Sementara itu, proses pembuahan dilakukan melalui inseminasi buatan dari breed Iberia jantan. Setelah 21 hari sejak inseminasi, pekerja berfokus perawatan fase kehamilan yang berlangsung 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari untuk betina. Babi betina yang sudah hamil akan ditempatkan pada tempat khusus yang memiliki suhu dan ventilasi yang memadai, di mana mereka diberi makan sereal dengan kandungan energi dan protein yang tinggi selama kehamilan. Sementara itu, satu minggu sebelum melahirkan, induk betina akan dipindahkan ke kompartemen individu yang dikenal sebagai kandang varoway. Fase adaptasi berlangsung selama 28 hari, di mana anak babi diberi asis 10 hari sebelum akhirnya disapi. Selanjutnya, anak babi akan dikumpulkan pada kandang kecil secara kolektif untuk tujuan anak babi terbiasa dengan pola makan di kandang. Ketika anak babi sudah mencapai bobot 23 kg, mereka memasuki masa transisi. Di kandang, babi-babi ini akan diberi makan pabrik yang terbuat dari produk alami seperti gandum, barley, jagung, dan kedelai. Mereka akan ditempatkan pada kandang terbuka seperti ini dan akan mulai digembalas setelah babi mencapai berat 55 kg. Beberapa babi unggulan akan dipilih sebagai indukan. Sementara sebagian besar lainnya akan mulai digemukan di lapangan terbuka. Pada fase pembesaran, mereka akan digembala di taman terbuka di mana mereka dapat berlari dan berolah raga hingga mencapai berat 100 kg dalam fase terakhir pada proses penggemukan. Sumber makanan dari fase penggemukan hewan akan mudah ditemukan di taman yang luas di mana pohon-pohon ini menyediakan secara bebas sehingga babi-babi ini akan bahagia dan terhindar dari stres dan terus beraktifitas dan bergerak. Hutan tempat penggembalaan babi Iberia ini menawarkan buah biji pohon X yang melimpah. Kepadatan hutannya bisa mencapai hingga 50 pohon X per hektare. Dan seekor babi membutuhkan antara 1 hingga 3 pohon untuk penggemukan yang baik. Babi hitam Iberia sangat menyukai biji-biji pohon X sehingga kawanan babi ini sering berjalan 8 jam sehari dan menempuh jarak 8 hingga 10 km dalam mencari biji pohon X yang jatuh. Setiap hari mereka mengkonsumsi sekitar 8 kg biji X dan 3 kg rumput. Biji pohon X memiliki kandungan lemak tak jenuh yang tinggi dengan presentase asam oleat yang sama dengan minyak zaitun yang memberikan karakteristik yang sama pada lemak babi menghasilkan daging babi dengan pematangan yang lambat sehingga cocok untuk daging yang diawetkan. Babi-babi ini mulai digembala pada awal bulan Oktober dan sudah dapat disembelih pada bulan Maret saat babi berumur 16 bulan. Proses pembuatan paha babi asin ini dimulai di ruangan ini. Pekerja akan memisahkan paha babi dan bagian lainnya. Daging babi lainnya akan diproses dihaluskan untuk dibuat menjadi sosis babi. Sementara itu paha babi akan dikuliti oleh para pekerja untuk memulai proses penghasilan. Kemudian paha babi akan dibawa ke ruang penghasilan. Para pekerja akan membalutnya dengan garam laut selama 7 hingga 10 hari. Lamanya proses penghasilan tergantung pada berat daging. Paha ini akan disimpan di ruang penggaraman dengan suhu 0 hingga 3 derajat Celcius dengan kelembaban 85 hingga 95 persen. Setelah proses penggaraman selesai, daging akan dibilas menggunakan air hangat untuk menghilangkan kristalisasi garam di permukaan daging ham. Kemudian pekerja akan menyimpan pada ruangan dengan suhu 3 hingga 6 derajat Celcius dengan kelembaban 80 hingga 90 persen selama 1 hingga 2 bulan. Pada proses ini, garam akan mulai meresap sampai ke bagian dalam daging. Sementara kadar air dalam daging akan mulai menurun. setelah 2 bulan, paha babi ini akan dipindahkan ke ruang selanjutnya untuk proses pengeringan dan pematangan daging. Pada proses ini, ham dipindahkan ke sekadero yaitu ruangan pengering alami di mana suhu dan kelembaban diatur melalui bukaan ventilasi kamar dan bukan oleh mesin. suhu kamar diatur pada kisaran 15 hingga 30 derajat celcius selama 6 hingga 12 bulan. Selanjutnya, pekerja akan memeriksa kematangan dari daging ini berdasarkan pada aromanya yang mulai timbul pada tahap periode ini. Setelah daging matang dan tua selanjutnya daging akan diberi label sertifikat untuk menjamin keasliannya dengan stempel yang dipanaskan. Kemudian, daging ini ditambahkan informasi daging meliputi waktu pengawetan, ketebalan minimum penutupan lemak, dan penurunan berat daging. Hal ini untuk memberikan jaminan produk yang dihasilkan memiliki karakteristik rasa yang khas dan keaslian metode pembuatan yang telah dijalankan dari zaman kuno. Penyajian Haman Iberi kau menggunakan pemegang daging dengan pisau khusus Haman seperti ini. selamat menikmati